Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai semuanya Perkenalkan nama saya Sri Maharani Stambuk A221210119 Dari Prodi Pendidikan Biologi Fokus Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadu Laku Baik, kali ini saya mendapatkan Kesempatan untuk membuat video Pembelajaran dari dosen pengampu Mata kuliah Biologi Umum yaitu Ibu Raya Agni SPD MPD Sudah tahukah kalian Apa itu sel? Yuk simak video penjelasan mengenai sel Berikut ini Pada kesempatan kali ini Saya mengangkat tema Biologi Sel Biologi Sel Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sel sebagai unit dasar kehidupan Sel sebagai satuan fungsional Sel sebagai satuan struktural Dan sel sebagai satuan hereditas Sel sebagai unit dasar kehidupan Perlu kita ketahui bersama bahwa Kata Sel berasal dari bahasa Inggris Sel yang artinya kota kecil Hal ini sesuai dengan pengamatan Yang dilakukan oleh Robert Hooke Saat pertama kali melihat sel Dari sayatan tipis gabus Dengan mikroskop buatannya sendiri Yang tampak pada saat itu Hanyalah kotak-kotak kecil yang kosong Tanpa isi Sel juga dapat didefinisikan Sebagai unit kehidupan terkecil Semua organisme yang hidup sekarang ini Berasal dari sebuah sel induk Yang ada pada berjuta-juta tahun yang lalu Sel sebagai satuan fungsional Sel dikatakan sebagai satuan fungsional Karena Yang pertama Sel disebut sebagai satuan fungsional Sebab di dalam sel Berlangsung proses hidup Seperti Metabolisme Ekresi Sintesis Dan juga berbagai reaksi kimia lainnya Yang kedua Sel sebagai unit fungsional terkecil Makhluk hidup Sel adalah bagian terkecil dari Makhluk hidup yang melakukan fungsi kehidupan Fungsi fungsi kehidupan Di dalam sel Dapat ditunjukkan dengan adanya Metabolisme sel Dan pengaturan sel Oleh nukleus Sel sebagai satuan struktural Sel menjadi komponen dasar Yang menyusun jaringan tubuh Dari makhluk hidup Baik itu yang uniseluler Maupun multiseluler Ada pun bagian-bagian sel Secara umum yang pertama Dinding sel Dinding sel Membran plasma Retikulum endoplasma Ribosom Nukleus Kompleks Golgi Lisoso Mitokondria Sitokeleton Dan juga Fakwola Selanjutnya Sel sebagai satuan hereditas Sel dikatakan sebagai satuan hereditas Karena Hereditas adalah penurunan sifat keturunan Penurunan yang dilakukan oleh kromoson Yang terdapat di dalam inti sel Selanjutnya Perbedaan antara sel hewan Dan sel tumbuhan Perbedaannya dapat kita lihat Seperti gambar di atas Itulah video singkat dari saya Mengenai penjelasan sel Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you